Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan kami. Saya di sini, Ajis Rizky Dwi Laksana. Bu, kembali lagi di eskara potensi kita di pol kedua, di mana kemarin kita sudah membahas ya, Ibu Ngajit ya? Ya, benar. Jadi kita kemarin di pol pertama itu membahas tentang pengertian etika profesi dan tujuannya ya, Bu? Betul sekali. Baik, di sini kita untuk pol kedua ini bakal membahas apa lagi sih? Nah, untuk pol kedua ini kita akan membahas mengenai undang-undang terkait dunia kerja praktik para medik veteriner. Menarik sekali ini sepertinya ya. Berarti kita di dalam ini bakal membahas kayak pasal-pasal ya, Bu Ngajit? Di podcast pol kedua ini kita mengundang siapa nih, Bu Ngajit? Kebetulan, kita mengundang narasumber yang sama seperti follow pertama. Baik, langsung aja kita sambut untuk terkita. Sonia dan Dasa. Halo, selamat malam Bu Ngajit dan Bu Ngaginta. Selamat malam Bu Ngajit dan Bu Ngajit dan pendengar setiap podcast ini. Selamat malam, jumpa lagi dengan kita. Baik, by the way, kabar-kabar narasumber kita nih gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nggak terpapar COVID kan nih ya? Wih, waduh. Alhamdulillah tidak. Udah pada vaksin nih kayaknya nih. Apa belum? Sudah dong. Sudah dua kali. Mantap. Emang narasumber kita paling ajib dah. Yuk. Oke. Sonia, disini kita mau nyinggung apa aja sih? Katanya sebelumnya, apa, kata Bu Ngaginta kita akan ngebahas tentang pasal-pasal. Pasal-pasal apa aja sih yang akan dibahas dalam podcast hari ini? Pada podcast hari ini kita bakal bahas tentang pasal-pasal dunia kerja dari paramedic paternal. Nah, disini kita ber... Undang-undang yang akan kita bahas itu yaitu tentang peraturan menteri pemberguna dayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2012 tentang jabatan fungsional paramedic paternal dan angka kreditnya. Disini ada... Kami akan memaparkan beberapa bab dan beberapa pasal. Berarti ini pasal-pasal yang akan dibaparkan oleh narasumber kita ini kaitannya di dunia kerja paramedic paternal ya? Ada kaitannya maksudnya? Ada kaitannya tentang dunia pekerjaan itu ya? Benar. Disini kita akan bahas tentang aturan-aturan atau gimana sih dunia kerja paramedic paternal. Oke, oke 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 oke. Kita tahu ada pasal dan bab apa aja nih yang akan dipaparkan pada hari ini? Disini kita akan bahas beberapa bab. Kurang lebih ada empat bab. Yang pertama itu tentang ketentuan umum fungsional kerja paramedic veteriner. Terus ada instansi pembinaan dan tugas instansi pembinaan untuk paramedic veteriner. Dan juga ada jinjang jabatan dan pangkat paramedic veteriner. Serta rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pembarian angka kredit untuk paramedic veteriner. Oke, baik. Boleh dipaparkan oleh siapa nih? Oleh Sonia sendiri atau Bung Dasa? Iya, nanti akan ada dipaparkan juga oleh Dasa. Oke. Kalau boleh cepetan dong. Ini kita udah nggak sabar nih. Mau pengen tahu banget gitu. Iya, benar-benar. Oke, disini saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum dari jabatan fungsional paramedic veteriner. Pada bab satu ini terdapat satu pasal, di mana ayat pertama berbunyi, jabatan fungsional paramedic veteriner adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan mewenang melakukan kegiatan di bawah penyelia medik veteriner. Baik itu di bidang pendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban serta penuh yang diberikan oleh penjabat yang berwenang. Pada ayat dua, paramedic veteriner adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh penjabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama, penyakit hewan, dan pengamanan produk hewan. Tentunya di bawah penyelia medik veteriner. Pada ayat tiga, kegiatan paramedic veteriner mengikuti pendidikan, pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk hewan. Ayat empat, pengendalian hama dan penyakit hewan, dan pengamanan produk hewan adalah pengendalian hama dan penyakit hewan yang kegiatannya meliputi persiapan dan perlaksanaan untuk pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan. Baik. Sebenarnya para medik veteriner ini, dunia kerjanya itu seperti apa sih? Apakah dia bakal kerja di bank? Atau bakal kerja di klinik saja? Ada apa saja sih? Untuk kerja para medik veteriner itu banyak ya, di bidang-bidang apa saja. Boleh saya bilangin beberapa contohnya. Yang pertama itu ya jelas di klinik, rumah sakit hewan, kebumin natang, karantina pertanian, juga bisa di instansi-instansi kayak polisi satwa, pelatihan kuda, dan masih banyak lagi. Banyak juga ya ternyata para medik itu bisa kerja di mana-mana saja, nggak hanya di rumah sakit atau di klinik hewan saja berarti ya? Iya, benar banget. Jadi, jangan takut untuk jadi para medis. Asik, boleh-boleh. Tadi juga kan saya ada sedikit ngobrol dengan Bung Dasa itu ya, dia sepil ke saya kalau ada ngomong tentang rumpun, rumpun-rumpun di bab dua gitu. Saya lupa tuh di situ rumpun itu maksudnya apa. Coba dong tolong jelasin Bung Dasa, rumpun itu apa sih? Baik, Bung Ajis. Seperti yang saya spoiler tadi di awal ya, di bab dua itu ada tentang rumpun jabatan, kedudukan, dan tugas pokok seorang para medis veteriner. Pada bab dua, pasal dua, menjelaskan tentang jabatan fungsional para medis veteriner, termasuk dalam rumpun ilmu hayat. Dalam pasal tiga, ayat satu, berbunyi, para medis veteriner berkedudukan sebagai pelaksanaan teknik fungsional di bidang pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan pokok hewan pada instansi pemerintah. Pada pasal tiga, ayat dua, menjelaskan bahwa para medis veteriner, bagaimana dimaksud pada ayat satu, merupakan jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh seorang yang telah berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian pada pasal empat, tugas pokok pada medis veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan pokok hewan. Itu pada bab dua, Bung Ajis. Wih, cukup kompleks juga ya. Nah, gimana? Bung Ginta? Ini, kalau saya dengar-dengar nih, undang-undang yang dibaparkan oleh Bung Dasa itu sangat-sangat lengkap dan sangat mengatur ya sistemnya ya? Iya, benar-benar. Masih ada kelanjutannya nih, Bung Ajis, Bung Ginta. Pada bab tiga tentang instansi pembinaan dan tugas instansi pembinaan. Sebentar, sebentar. Bung Dasa, boleh di oncam-nya dinyalakan? Kameranya dinyalakan? Nah, kalau kayak gini kan gantengnya kelihatan tuh. Bener nggak tuh, Bung Ginta? Ini mah bunyi suka. Boleh-boleh, langsung aja dilanjut. Bung Dasa. Mungkin nanti ada kendala teknis soalnya kadang tertutup sendiri kameranya. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mendengarkan suara Bung Dasa dalam mengaporkan pasal-pasal ini. Betul. Baik, Bung Ajis. Selanjutnya untuk instansi pembinaan dan tugas instansi pembinaan. Dijelaskan dalam pasal 5 pada ayat 1 jelaskan bahwa instansi pembinaan jabatan fungsional para medik veteriner adalah Kementerian Pertanian. Yang kedua, instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi. Antara lain mempunyai kewajiban yang pertama yaitu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional para medik veteriner, menetapkan perdomaan formasi jabatan para medik veteriner, kemudian menetapkan standar kompetensi jabatan para medik veteriner. Yang keempat, menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan jabatan para medik veteriner. Yang kelima, melakukan pengajian dan pengusulan tunjangan jabatan para medik veteriner. Yang keenam, mensosialisasikan jabatan para medik veteriner serta petunjuk pelaksanaannya. Selanjutnya itu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis fungsional para medik veteriner, lalu mengembangkan sistem informasi jabatan para medik veteriner, memfasilitasi pelaksanaan jabatan para medik veteriner, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi para medik veteriner, memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik para medik veteriner, dan yang terakhir yaitu melakukan monitoring dan evaluasi jabatan para medik veteriner. Wow, untuk pasal lima ini di bab tiga banyak banget ya. Ya, jadi poin-poinnya itu yang saya kira itu poinnya hanya tiga atau empat ternyata lebih dari itu. Oke. Yang dipanggungkan oleh Bung Dasa itu ternyata ada dua belas poin ya Bung Dasa ya. Ya, benar sekali Bung Gita. Bung Gita ternyata menghitung juga ya? Iya, itu otaknya. Asik. Emang sudah berpikir aja. Oke, oke. Apa kita langsung tanyakan untuk bab selanjutnya aja ya? Boleh, boleh. Karena kita tuh udah gak sabar banget gitu pengen sabar banget sebenarnya. Boleh, darah sumber kita. Saya ini melanjutkan pada bab lima ya tentang tema yang menarik nih. Maksudnya bab yang menarik. Itu tentang jenjang jabatan dan pakat. Pada para medik veteriner, jabatan fungsional para medik veteriner merupakan jabatan fungsional keterampilan. Kemudian pada ayat dua, jenjang jabatan para medik veteriner dari yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi yaitu yang pertama para medik veteriner pelaksana pemula. Yang kedua yaitu para medik veteriner pelaksana. Yang ketiga para medik veteriner pelaksana lanjutan. dan yang terakhir yaitu para medik veteriner penyelia. Itu bunga jis, bunga ginta. Jadi pada para medik veteriner itu ada tingkatan jabatannya juga. Mulai dari yang paling rendah yaitu pelaksana pemula sampai yang tertinggi yaitu para medik veteriner penyelia. baik-baik, baik-baik, baik-baik. Jadi kan tadi disebutin bahwa jabatan fungsional para medik veteriner merupakan jabatan fungsional keterampilan ya, Bung Dasa ya? Ya, Bung Indah. Nah, otomatis kan berarti para medik veteriner harus orang-orang yang terampil. Betul. Begitu ya, para medik veteriner ya? Bung Dasa? Ya, Bung. Pertanyaan dari saya belum dijawab. Jabatan fungsional para medik veteriner merupakan jabatan keterampilan. Berarti para medik veteriner itu harus terampil dong ya? Iya, Bung. Harus memiliki keterampilan. Boleh nggak sih ini Bung Dasa atau Sonia sendiri memaparkan tentang keterampilan apa yang harus dimiliki oleh para medik veteriner itu? Nah, boleh banget. Di sini pada bab 6 saya akan memaparkan apa sih kegiatan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh para medik veteriner. Nah, di sini tuh pasalnya banyak ya tapi saya akan memaparkan beberapa. Pada ayat 1 tuh rincian kegiatan para medik veteriner sesuai dengan jenjang jabatan tuh ada 4 kan. Yang pertama itu para medik veteriner pelaksana pemula. Untuk yang pemula mereka harus bisa menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat lapang. Yang kedua menyiapkan penyusunan rencana kerja tingkat laboratorium. Yang ketiga menyiapkan bahan dan peralatan tingkat lapang. Yang keempat menyiapkan bahan dan peralatan tingkat laboratorium. Dan yang kelima memelihara peralatan sederhana maupun yang rumit. Nah, untuk yang para medik pelaksana itu tuh tugasnya menyusun rencana kerja operasional tingkat lapang. Menyiapkan media dan sampel untuk tingkat lapang. Memelihara peralatan kompleks. Melakukan kalibrasi alat sederhana. Dan melakukan kalibrasi alat kompleks. Selanjutnya, yaitu para medik veteriner pelaksana lanjutan. Yaitu menyusun rencana kerja operasional tingkat laboratorium. Mengkaji rencana kerja operasional tingkat lapang. Menyiapkan media dan sampel sederhana tingkat laboratorium. Melakukan kalibrasi alat sederhana. Dan melakukan kalibrasi alat kompleks. Para medik veteriner penyelia. Yaitu mengkaji rencana kerja operasional tingkat laboratorium. Menyiapkan media dan sampel tingkat laboratorium kompleks. Melakukan kalibrasi alat sederhana dan alat komplek. Dan melakukan pemeriksaan penerapan standar dokumen persyaratan. Nah, di sini tuh sebenarnya dari para medik pelaksana dan pelaksana lanjutan tuh hanya beda sedikit ya. Gak terlalu banyak perbedaan. Tapi di sana bisa dilihat keterampilannya. Yang mana yang lebih bagus. Baik, baik, baik. Para medik veteriner ini selain bekerja di bawah tekanan, mereka juga harus memiliki inisiatif yang tinggi dalam seperti menyiapkan alat-alat atau bahan-bahan yang dibutuhkan nanti di dalam lapangan ya. Benar sekali. Di sana lah kita bisa melihat keterampilan kita. Jangan nunggu disuruh. Tapi harus ada inisiatif dari diri sendiri. Baik, benar juga nih. Gimana ya, Bu Gita? Ada peternanya nih sepertinya harus meskipun sudah memiliki keterampilan karena harus siap dibawa tekanan dan juga harus memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu hal disuruh seperti itu ya, Bu Gita. Saya sedikit mendengar katanya itu untuk dokter-dokter hewan mereka memiliki tingkatan emosional tinggi dimana mereka bisa marah tiba-tiba bila mana si paramediknya ini tidak sesuai pekerjaannya atau tidak sesuai etika yang berlaku gitu. Nah, disini kita harus belajar tentang kode etik profesi dimana kita bisa belajar gimana etika dalam bekerja gitu. Jangan asal kerja. Makanya kalau kita baik dalam bekerja dan punya etika nanti dokternya juga enggak bakal emosi enggak bakal marah. Wih, setuju banget ya Mas Sonia. Ini kan narasumber kita kan orang-orang yang berpengalaman di bidang-bidang paramedik dan lintr ya. Pernah enggak sih teman-teman kita ini merasakan pekerjaan yang seharusnya tidak mereka kerjakan seperti itu. Mungkin contohnya seharusnya kalian itu bantu-bantu dokter tapi kalian mau ada tubuh nyapu gitu loh maksudnya. Mungkin enggak pernah ya. Bisa jadi. Karena yang kita lihat aja mereka memiliki inisiatif yang sangat tinggi. Oke, mungkin bisa dilanjut. ini kalau enggak salah ini Bung Ginta materi yang dipaparkan oleh narasumber kita seperti ini sudah selesai. Boleh Bung Ginta sedikit memberi simpulan apa yang telah dipaparkan nih sama narasumber untuk para penonton? Boleh Bung Aji, silahkan ini jadi kita lempar-leparan ini ya. Oke, baik-baik. Ya itu tadi yang diharapkan dari adanya etika profesi itu para medik veteriner bisa bekerja secara terampil memiliki inisiatif yang tinggi dan mengikuti kaedah-kaedah yang ada dalam pasal-pasal etika profesi tersebut. Benar nggak itu? Untuk saudara Sonia dan Dasa takutnya saya salah nih dalam menyimpulkannya. Atau boleh ditambahkan? Benar sekali, Bung Aji. Baik. Oh iya. Sebelum kita tutup podcast pada hari ini saya sedikit dapat spil-spil nih tadi di belakang panggung yang katanya bentar lagi akan apa ya mahasiswa-mahasiswa ini nih atau sumber kita nih akan mengadakan uas ya? Iya benar. Akan memakakan uas. Wah. Semangat ya. Semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus. Amin. Amin. iya. Oke. Saudara Agita boleh langsung aja ditutup ya? Oke. Sebelum kita menutup podcast ini Ada pantun? Ada pantun. Ada gimana nih? Ais. Mantap. Emang dah. Oke. Ini kan mungkin jadi podcast kita yang terakhir ya. karena mungkin setelah ini kita semua akan disibukkan dengan yang namanya hukum yang namanya ujian pembekalan uas terus habis itu PKL setelah PKL kita akan menyusun buat wisuda ya. Mungkin buat teman-teman semuanya tetap tenang tenangkan hati katanya ya. Kalau kata Kutu Adi tuh tenangkan hati oke. jangan panik semuanya. Oke. Untuk penutupan podcast kita pada kali ini adalah jalan-jalan ke tajur. Jangan lupa bawa buah kapel. Jatuh. Apapun yang terjadi jangan pernah takabur. Ini dia podcast kami dari kelompok 6 yang meski penagangan berusaha enggak persiapan. Maaf ya. Gak apa-apa. Oke. Terima kasih yang udah menonton. Saya akhiri dalam podcast Poldo ini saya Ajis Rizki di Wilaksana. Tanya Ginta Andrea Sonega Sipu Pak Pakan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 Baik. Baik. Baik.